selamat pagi salam sehat semuanya pagi ini saya bersama salah satu tokoh nasional kebanggaan kita semua ada bang Yos, Bapak Syedioso sama sopir saya oh no sama sopir saya katanya Bapak Syedioso Bapak Syedioso ini pertama kali ini disuntirin sama bang Yos waduh waduh ini bayarannya gak sanggup saya bayarnya gak cukup bintang tujuh bintang tujuh pak pusing terus setiap hari pak ada juga yusak kita mau jalan-jalan ini ini area di kediamannya bang Yos jadi ada kebun binatang ini dan juga beberapa tanaman-tanaman yang sangat langka gak semua orang punya di rumahnya ya ini pasti ada kebun binatang ada rusa ada jenis-jenis ayam-ayam yang langka banyak banget ini Pauzan ada di belakang saya ada merpati ada monyet ada merpati ada monyet ada kanguru ada kolam jenis kan Bang Yos ini lahannya berapa hektare Bang Yos ini dulu kan kebun ini tempat antar beratah ya bang Yos jaman saat di Kopah itu kan dibahaskan murah banget karena ayah hutan itu kan kampung-kampung desa belum ada namanya Ciputra belum ada telah-telah dari Panglima dudukin apa namanya rumah dinosaur berpikir waktu nanti lakukan jauh di mana berdasarkan orang desa kenapa kebun kita tidak akan bikin rumah ini lah jadi seperti ini ini yang pertama siap siap guys guys kalau kalian bisa lihat ini ikannya sangat ukurannya besar sekali ya ini gede banget nih guys ini ini Arapaima oh iya ini ini Arapaima ini namanya ya lele Afrika yang sini lele Afrika itu ikan hiu oh iya betul-betul ikan hiu ini enggak terlalu kelihatan guys ya tapi ini kan karena ada cahaya matahari jadi mantul siap siap ini ikan Arapaima eh Arapaima gede banget guys aduh kalau tanganku direntangkan masih lebih besar ikannya daripada tanganku yuk jadi ikannya besar sekali gede banget gede banget sayam wah ini gue jalan sendiri kesini Jan pulangnya bingung nyasar balik ini coba kalau enggak ada jalanan ini ya batu-batuan nah ada kangguru guys uh oh ini kayak walabi ya walabi walabi itu sejenis kangguru tapi dia lebih cebol mini nah ini kangguru minimalis kita bilang ya burung-burung ini dalam kandang burung-burung ini tanahnya luas sekali teman-teman semua nah kalian kalau seandainya mungkin ingin berwisata bisa ke museum bang Yos ya jadi tidak hanya bisa melihat eh sepak serjangnya bang Yos selama masih bertugas sampai pensiun semuanya ada ini merah biru dari India yang banyak itu lokal oh yang hijau ini yang biru dari India cantik sekali yang banyak yang bunyinya lebat itu yang cewek eh cowok kan ya iya yang berkipas yang kipas oh ini nih ada itu monyet monyet bukan-bukan kantan itu yang kayak ininya dupan gitu itu ada tulisannya disitu ada ya disini kebun binatangnya cukup luas ya teman-teman mungkin ini untuk ukuran pribadi pribadi sangat siap oh ini rusak nah ini rusak kalau di Bogor kita bisa lihatnya di istana Bogor ke sini kita gak perlu jauh-jauh disini ada wow jenisnya apa ini timur timur itu bisa denger ya suaranya tuh suara monyet siamang 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 oh dilepas bebas di pohon tapi gak takut tapi gak takut keluar gitu enggak oh iya siamang wow dia tuh kayak nyambut kita datang gitu halo jangan sia tukar kalau jangan menyatakan hahaha suka temennya datang hahaha kita saudara ya hahaha cakup banget hahaha ini ya buru merpati buru merak hijau biru hahaha nah ini turun sebentar ini situ siap 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 akan melihat ada merah putih iya iya itu ya kita deketin guys ini darah mahkota nah ini merah putih eh bismillah oh iya jadi kayak meraknya kayak albino ya hehehe kayak albino guys ini nah ini yang merak biru ini kalau bang guys bilang dari India iya tapi apakah dia bisa joget India ya kurang tahu kita ya guys hahaha ini merak putih tuh semua bulunya dari atas kepala sampai ujung ekornya itu putih guys putih dan ini merak yang tidak akan bisa jarang kalian lihat ya mungkin di geografi doang adanya kali ya kayaknya gua keragunan belum lihat sih kayak gini ya merak putih ini meraknya cakep sekali ya ini warna biru yang dari India katanya kalau merak lokal ini warnanya hijau badannya tuh hai halo merak pikok 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 nih saya sangat terkesan dengan merak putihnya guys tuh merak putih baru pertama kali lihat merak bulunya putih semuanya ya wow yang biasa white pikok white pikok pikok gua masukin youtube nih youtube gua nih àng lu masukin youtube gua nih kalau yang jenis putih dari o brasil oh nяu maka nah itu salah satu satwa yang kalian tidak akan jarang melihat di mana-mana ya kembali lagi jalan lagi kalau di film warnanya kuning padahal aslinya hitam beruang madu kalau beruang madu ciri khasnya bulunya warna hitam tapi ada kalungnya kulik-kulik tuhu jadi namanya kulik-kulik tuhu ya disautin kalau yang betinanya bilang kulit-kulit ini dia kalau anda lihat goreng kopasus bisa lihat tulisannya jiwa dan ragaku untuk negeriku memang soldier never die soldier never die siap ini saya lihat patung ini namanya museum bangus tapi untuk umum ini untuk memotivasi boleh untuk memotivasi anak-anak sekolah anak sekolah ya bang supaya keluarga museum dia bilang dosisana desa miskin misalnya kita perlu kikwe oh iya betul terima kasih bangus sudah mengantarkan kita keliling-keliling di kediamannya beliau gimana ada museum bangus namanya dan juga ada kebun binatang yang cukup luas ini akhirnya perjalanan kita hari ini kita sekali lagi teman-teman buat kalian yang ingin mungkin apa namanya mau mengetahui tentang apa sih museum bangus kebun binatang kayak apa silahkan datang aja di jalan kalimangis nomor 100 ya dibuka untuk umum tapi mungkin ada saya ditanyakan di pintu depan ya terima kasih terima kasih sampai ketemu lagi salam sehat untuk kita semua panjang umur dan sehat selalu untuk bangus berserta keluarganya insyaallah kita akan ketemu lagi di konten yang lebih seru berikutnya ya jangan lupa subscribe like video ini kalau suka thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk kita semua bye terima kasih terima kasih